Terima kasih. Kunjungan ini menandai momen bersejarah, karena untuk pertama kalinya pesawat F-22 Raptor akan mendarat dan transit di Indonesia. Selain side survey, ada juga kegiatan Vaigeter Logistik SMA, yang melibatkan penerbang dan teknisi dari Skadron Udara 3 Lanut Iswah Yudi dan Skadron Udara 16 Lanut Rusmin Nurjadin. F-22 Raptor dijadwalkan melaksanakan hot pit revailing di Bali sebelum melanjutkan perjalanan ke Brunei Darussalam. Para penerbang dan teknisi tersebut mendapatkan pengalaman dan pengetahuan tentang persiapan Expeditiona Mission dan Rapid Deployment di daerah operasi. Sebagai gambaran, Amerika memang tengah mempersiapkan jet tempur pengganti F-22 Raptor, yaitu Next Generation Air Dominant. F-22 Raptor akan berusia 40 tahun di 2030, dan dia tidak akan relevan lagi saat itu. Next Generation Air Dominant akan menjadi jet tempur generasi ke-6 menggantikan F-22 Raptor yang dianggap sudah menua. Bagi Hinote jelas, alasan mengapa F-22 Raptor memang perlu dipensiunkan. Jet tempur ini memiliki keterbatasan dalam mengemban misi, ditambah perawatannya yang sangat tinggi. Demikian terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.